Adanya penyelewengan dana Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non-ASN Satpol PP Kota Semarang oleh Oknum Staff Satpol PP yang merupakan ASN tersebut dibenarkan Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto Menurutnya pengelapan dana sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu dan diduga Oknum tersebut membuat bukti pembayaran palsu sehingga aksinya tidak tercium oleh kesatuannya dan anggota Satpol PP lain termasuk Kepala Satpol PP Total dana yang digelapkan mencapai Rp688 juta dari Iuran Dana BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 177 Non-ASN di lingkup Satpol PP Kota Semarang Pelaku yang sebelumnya menjabat bendahara pembantu kini statusnya sudah dipecat dari ASN dan kasusnya sudah dalam penanganan pihak kepolisian Sayangkan ada staff kami yang saat ini sudah dikeluarkan ya karena kaitan penyelahgunaan penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kami tahu sejak 2021 bulan September ternyata ada penyimpangan itu saat 2020 bulan Maret baru COVID-19 baru kami mengetahui ya ternyata dari BPS JPJS sudah memberi surat kepada staff kami yang L ini kebetulan L ini golongan 2D sebenarnya kan kehidupannya cukup ya ternyata melakukan penyimpangan yang dipergunakan untuk judi online setiap bulannya sehingga staff kami Non-ASN termasuk saya sudah diperiksa semua saat ini sudah ranah kepolisian jadi tinggal dari polisi nanti menentukan yang persoalan tersangka atau gimana itu ranah dari kepolisian tapi nanti mungkin proses berjangan dan kami akan mengikuti Fajar berharap kepada ASN lain untuk tidak mencoba-coba melakukan pelanggaran berat sebab ia memastikan akan mengambil sikap dan langkah tegas tutup carita melaporkan